Biklah hadirin wa hadirat wa muslimin wa muslimat rahimah agam Allah kami tinggalkan yang selanjutnya yaitu Zikir Manakib Sultanin Awliya Syabdil Qadil Ajin Naradhan yang akan dipimpin langsung oleh guru dan orang tua kita Bapak G.H. Dr. Andes Komisari Besar Polisi Purnawirawan Wawan Gunawan SMSI untuk waktu tempat kami haturkan segenap hormat Allahumma sallallahu Muhammad 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 sebagai tanah cinta kepada bagian Nabi Aksar Omar Tardiyah Mari semuanya berdiri sejenak untuk membaca sholat alihi sholawat kepada Nabi Muhammad 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 disrespectful Tak alaika ya Habib salam alaika salawat Allah alaika Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawat Allah alaika penjanangan Nabi mentarinya umat penjanangan Nabi rembulannya umat penjanangan Nabi cahaya yang sangat menerangi hatinya umat Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawat Allah alaika penjanangan Nabi sayang keumat penjanangan Nabi cinta keumat penjanangan Nabi cinta keumat siang malam mikirkan umat Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salam alaika salam alaika hidup Jawa Nabi Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh hai khas bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah La ilaha illallah La mawjuda illallah la ma'buda illallah la matluba illallah la makasuda illallah Bismillahi tawakalna ala Allah La hawla wa la quwata ila billah Allahumma rabbi srani santi amin Wa yasyirli amri Wa hlul uqdatan milisani Yafkahu kawli Amma ba'ad Fakutkulallahu ta'ala Filqur'anil azim Bismillahirrahmanirrahim Kula yusibana illa ma kataballahu lana al-ayah Fa'kulu harratil mukaram wal muhtaram sayhuna wal mursiduna Wa wasilatun baynana wa binallah Wa wasilatun nujuli rahmatilah ya lainah Sibul fadilah wal barokah wal karamah Al mursid billah adilullah Merabbi ruhina wal jasadina Al maksud guru kita bersama Pembimbing ruh kita bersama Untuk suluk usul kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atau dalam bahasa lain disebut dengan guru mursid Kita bersama Dan bersyukur kita kepada Allah Karena Tanpa memiliki guru mursid Fahuwa asin lillahi wali rasulih Kita tetap durhaka kepada Allah dan Rasulnya Oleh karena itu mari kita doakan semoga beliau senantiasa Allah berikan nikmat sehat panjang umur Doanya tambah-tambah dimustajabkan oleh Allah Apa yang menjadi rencananya kabul hajat kabul maksud Dan kita seluruh santrinya seluruh jamaahnya seluruh pecintanya semoga senantiasa Allah tanamkan kecintaan kita kepada beliau Sehingga ilai yaumil akhir apa yaumil kiamah Hah beda Kalau ilai yaumil akhir itu sampai hari kemudian hari kemudian itu setelah hari ini berarti sampai besok Nah itu karak ngaji ulama insar wawai bro Dan Kecintaan kita kepada beliau Adalah dengan kita manifestasikan istikomah dalam zikir manakib Sultan Oliya Syabdul Qadir Al-Jelani R.A Termasuk malam hari ini Di tempat ini Yaitu Majlis Cinta Al-Bagdadi Dan semoga Baik yang hadir malam hari ini maupun yang beranggalan hadir Semuanya mendapat barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala Kalau saya saya tambahin termasuk yang benci kepada Mangwawan Lu kan tadi kata guru kita Abi Qai Haji Oherudin Al-Asari Beri tepuk tangan buat beliau Semoga Menjadi bekal untuk hidup dan kehidupan kita Amin 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 Nah namun tadi disampaikan orang lempar batu balas dengan Amin Dan kita bersyukur disaat ada orang membenci kita disaat ada orang memfitnah kita disaat orang menghujat kita tetap kita harus bersyukur kepada Allah Dimana letak syukurnya Allah tidak menurunkan perilaku buruk tersebut kepada kita Betul Betul Itu yang harus kita syukuri Dan siapapun orang yang dihujat dihina yakinlah orang akan diangkat derajatnya oleh Allah karena ada orang yang menghujat dan menghinanya Betul Contoh jamaah indramayu Dibantai habis-habisan Betul Bukan tambah berkurang tapi majis yang tadinya 43 sekarang menjadi 46 Betul Tepuk tangan itu jamaah indramayu Bukan tambah merosot Bukan tambah tersisi Tapi yang tadinya ngaji di pinggir makam, di pinggir sawah, di pinggir kebun Sekarang jamaah indramayu Ngaji di pendopo bupatri indramayu Alhamdulillah Alhamdulillah Dan kalau tidak ada cinta Tidak mungkin kita diangkat derajat oleh Allah Betul Betul Makanya kita doakan orang-orang yang tidak suka dengan kita Semoga diberikan hidayah taufiq oleh Allah SWT Amin 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 Dan saya terima kasih kepada jamaah indramayu Gara-gara jamaah indramayu Istiqomah Mangwawan Jadi ikut diangkat derajat oleh Allah Amin Kalau bukan karena jamaah karena siapa Saya ini gak bisa apa-apa Nyantren kagak Kita masing-masing punya makam Masing-masing punya Contoh Hari ini saya dari pagi gak megang uang seribu perak bun Padahal tadi malam ngaji di tempat bupati Kenapa saya pulang tanpa pamitan Saya tidak mau menyandarkan diri kepada bupati Alhamdulillah 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 Oji datang Abah gak belanja Gak ada duit ci Ini tadi kan kata Abiwar bicara tentang keyakinan Tadi bicara tentang sholat Nanti sholat yang sempurna Nanti seperti apa Masuk juga nanti Jadi bilang gak ada duit Pulang dari rima yuk bah gak ada duit Gak ada Kenapa Iya karena setahin saya tidak mau kemahluk Iya karena setahin merusuk Allah Saya bilang pengajian ini saya hanya pelaksana Ini adalah La yusibana illa makata bawahulana Ketetapan Allah bawa senin malam selasa Pai Disini ada jikir manakib Maka Allah mutlak yang tanggung jawab Allah mutlak yang tanggung Biarin aja sih bilang Gimana Saya sampai si bunda nanya Ya gak belanja Gak usah masak Nanti kalau jamah gak dikasih makan Gimana kita malu Saya gak malu Biarkan Allah yang malu Ung tahu disini ada pengajian Kenapa malaikat Mikail gak didatangkan kesini Eh minkem bibir saya Datang ustad Agus dari Cipeyumci Anjur Abah Perlu berapa duit belanja ustad Dari Cipe Cipeyumci Anjur Akhirnya apa Ini Abah buat beli apa Tek 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 Beli Janda Beli janda Beli jando Beli shop jando Beli jando Terus beli bumunya Semua Ditekel oleh ustad Agus Tepuk tangan buat ustad Agus Makin sore makanan bukan bukan Tidak ada makanan datang Beras datang Kue datang Duitnya datang lagi Alhamdulillah Alhamdulillah Kenapa demikian Kalau syahadat kita sudah mulai lurus Ashadu'an la ilaha illallah Bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk berlaku apa bersaksi Ashadu'an la ilaha illallah Aku berlaku Bukan menjadi pelaku Jangan mengambil alih peranan Tuhan Jangan mengambil alih peranan Tuhan Alhamdulillah Nah karena ada keyakinan Maka semua tertutup Tadi istri saya laporan Restoran tutup Pindang sudah habis Awalnya tadi ada yang ngirim pindang itu satu Apa ya Sepakul lah Pindang Terus datang Datang Nah inilah kalau mulai kita meluruskan syahadat Dan meluruskan iya kanastain Alhamdulillah Alhamdulillah Lalu apa kaitannya ini dengan sholat Saat ini adalah Isra dan Miroj Tadi saya ngobrol dengan rombongan jamaah dari Cianjur dan Bekasi Kenapa di dalam sholat kita selalu Di dalam duduk antara dua apa Dalam dua apa Duduk di antara dua sujud Robb ikvili warhamni war 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 Zukni Setiap sholat war zukni War zukni War zukni Tapi kenapa Jangankan Yar zukumina syulat Adnir rejeki yang tidak diduga-duga itu datang Utang Wai Makin Makin Amba Itu Utang Makin Amba Bener Ya emang Bener Yang ada Utang Makin Amba Nah Tadi yang digali Yang dibahas oleh Abi Hoir Adalah tentang sholat 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 dan sholat Betul Seperti apa sih sholat yang sempurna Jawabannya cuma satu Sholat yang sempurna adalah Diawali atau diakhiri dengan Sodako Kalau tidak sodako Batal sholat Makin dalam saya ngomong Kalau tidak sodako Batal sholatnya Apa diterima sama Allah Diterima Kalau sholat tidak sesuai dengan rukun Apa diterima Diterima Karena Allah Berbuat Apapun kita Pasti diterima Cuma disitu ada nilai Bahwa dalam sholat Kenapa saya bilang batal Bukan sholatnya yang batal Total Tidak Ada hadis yang soheh As sholatu mi'rozul mu'minin Bahwa dalam sholat kita harus mi'roz Pernahkah kita meyakini Bahwa sholat kita mi'roz Lu Yakin gak Kok meneng baik Kalau sholat kita mi'roz Warzukninya pasti jadi Kalau sholat kita mi'roz Warhamninya pasti jadi Karena sholat kita tidak mi'roz Maka warhamninya tidak jadi Robik pilih Warhamni Warzukni Gak jadi Pahala dapat Pasti Pasti Dapat Oleh karena itu Mari kita lihat Akini sholat Wa'atul zakah Dirikan sholat Dan tunaikan Itu terjemahan bro Ingat Quran bukan bahasa Arab Tapi Quran bahasanya Rob Quran bahasanya Allah Hanya orang-orang yang bersama Allah Yang mendekat kepada Allah Yang bisa memanai Al-Quran Bukan ahli tafsir Alhamdulillah Alhamdulillah Loh makin kenceng nih Wah tu zakah Wa'unya disitu adalah bukan Wa'udan Dan tunaikan zakat Maaf bukan Tau Tapi wa'unya adalah Wa'u atau Mutlak Iljam'i Artinya Mutlak Berbarengannya Dimana kita sholat Dimana kita sholat Maka kita Wajib Sodakoh Untuk apa Sodakoh Amwalihin Keluarkan hartamu Amwalihin Sodakoh Keluarkan hartamu Dan sodakoh kan Untuk apa Begitu kita mengeluarkan sodakoh Tutwairun Maka Allah Membersihkan diri kita Membersihkan dirimu Diriku Wa tu zakim Dan mensucikan hatimu Hatiku Maka Kalau kita dalam sholat Sebelum sholat Atau minimal Minimal dalam satu hari Satu kali Berapa nilainya Ya kalau sholatnya lima waktu Berarti kalau kali seribu 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 Lima Lima ribu Minimal satu hari Lima ribu Maka disitu Allah Melakukan pembersihan diri Dan melakukan Pensucian hati Kepada kita Masing-masing Amin Allahumma Allahumma Jadi saya Tadi Tadi begini Tawasulnya Begitu gak punya duit Buat belanja apapun Gak ada Ini mohon maaf Ya Allah Kemarin pengajian Di Wernakerta Saya yang biayain Pengajian di Abi Hoer Kiainya Saya yang bayarin Sonnya saya yang bayarin Masa pengajian di tempat ini Gak ada yang bayarin Dia datang tukang pindah Ngasih pindah Satu mas Ini sodako Betul Emang betul Pengajian di Pendopo Indramayu Saya dikasih uang Malam Jumat itu Lima juta Yang tiga juta Saya bagikan Kepada siapa? Kepada jamaah Melalui apa? Melalui Menebus obat seribu doa Ong saya kalau ngeluarin obat seribu doa Lima puluh botol Paling dapatnya uang sejuta Padahal harusnya Lima juta Namun itulah Seribu doa Untuk media dawa Alhamdulillah Alhamdulillah Hidup sama naik Luar biasa Jadi agar sholat kita sempurna Maka mari saya ngajak kepada semuanya Sodako Disini ada ku Tarsiman dari Pak Parian Girang Tepuk tangan buat beliau Beliau pertama datang kesini Bawa istrinya yang lagi Hamil Sembilan bulan Pertama ketemu saya Sekitar dua minggu yang lalu Tiga minggu yang lalu Kalau gak salah ya Tiga minggu apa? Sebulan Ya sebulan ya Dikenalkan saya Kenalannya disini ngobrol Kata Pak Ku Tarsiman Pak Giyai Istri saya ini hamil Tapi kepala bayinya di atas Alias Apa? Sungsang Sungsang Saya bilang Oh iya Saya mohon doanya Pak Giyai Saya bilang Pak Kuhu Mohon izin Boleh gak saya pegang perut istrinya? Lah kan kalau saya gak minta izin dulu Begitu di main pegang aja Saya ditempeleng sama Kuhu nanti Sembarangan pegang perut istri saya Kata beliau Ya boleh Akhirnya saya pegang lah perutnya Dengan merobitokan hati kolbu kepada Mursiid Saya ngomong Hei jabang bayi Kalau lo gak Gak balik ke posisi semula Yang sewajarnya Kepala lo Harusnya ada di bawah Gue ini polisi Gue hilang lo Biar Saya giniin tangan saya Yes Lalu tiga hari kemudian Saya dapat laporan Panggilannya udah berubah Abah Alhamdulillah Bayi saya Istri saya hamil Dan bayinya normal Kepalanya sudah di bawah Alhamdulillah Alhamdulillah Saya bilang iya Kalau kepalanya di atas Gak enak Tapi kalau kepala bayi di bawah Nanti ada masuk kepala lain Jadi kepala ketemu kepala Enak Ya kepala itu Alhamdulillah Nah kenapa hal seperti ini Bisa terjadi Ini semua terjadi adalah Karena kecintaan kepada guru Ada barokah karamat guru Kemudian Apa yang disampaikan Apa yang dilakukan Elo guru Kita ikuti Abah Junaidi Al-Bagdadi Ahli sodako Maka jamaah manakib Wajib menjadi ahli sodako Alhamdulillah Wajib jadi ahli Sodako Namun sekali lagi Kita bersyukur kepada Allah Bahwa kita Sudah ditakdirkan oleh Allah Memang menjadi ahli sodako Mana buktinya Nanti kan ada uang Sor Walaupun cuma seribu rupiah Gak masalah Besok kali naik 2000 Besok lagi naik lagi 3000 Alhamdulillah Hidup jamaah manakib Luar biasa Luar biasa Ini artis kita dimana Artis mau nyanyi gak Kalau gak mau nyanyi ya sudah Allahumma salli ala muhammad Jadi intinya sodako Jadi saya gak akan banyak-banyak Kalau banyak-banyak Nanti puyeng Tadi Abi Hoer Menjelaskan tentang tatanan Dalam syariat Kalau saya terlalu dalam Kemarifat jamaah Nanti bingung semua Ya Udahlah Yang penting Allah memberikan pemahaman Kepada kita Amin Allahumma salli ala muhammad Dan kabar gembira juga Tadi pagi Kemarin itu Indramayu banjir Tanpa hujan Betul Kemudian ada informasi Di tanggul yang bedah Itu katanya ada kakek-kakek Pake baju serba hitam Ini jangan-jangan menguawan Saya bilang disitu Lalu tadi malam Saya dengan Sepuluh orang Berapa orang tadi malamnya Lima belas orang Saya bilang ambil Tanahnya Tiga kepalan Sekedi-kedi gini aja Diambillah Tiga kepalan Terus dibawa ke pendopo Di pendopo kita zikir lagi Sambil saya ngebersihin Pendopo Indramayu Dari apa Dari makhluk-makhluk astral Alhamdulillah Saya dapet tiga benda Yang pertama batu Dikeluarkan cuma pakein ini Ini gelang yang saya pake Cuma digini-giniin Begitu berat dicatuin batunya keluar Pake gelang Gelangnya saja hebat Apalagi orangnya Eh terdulu orangnya itu siapa Ini gelang dikasih oleh guru kita Abah Yayi Junaidi Al-Baghdadi Bukan saya Ini diberi oleh beliau Lalu yang kedua cincin Lalu yang kedua cincin Sama ini juga keluar batu Sambil dibakar tiga dupa Yang bakarnya Anak saya Abang Dia sampai jungkir balik Ngejar-ngejar itu Saya bilang Abang gak usah capek-capek Bakar tiga dupa Pake cincin ini Itu pun keluar batu Yang begitu dasar Luar biasa Apalagi orangnya Kok gak tepuk tangan Siapa orangnya Cincin ini pun dikasih Dari Abah Yayi Junaidi Al-Baghdadi Lalu yang ketiga Begitu saya pegang bendera juajah Kepegang kayak uler Bergerar itu bendera juajah Sampai yang awal saya Seprinya bupati ketakutan Saya bilang Nanti saya kerjakan Ternyata Itu benda Terbang ke Al-Baghdadi Nyampe Di Abah Yayi Junaidi Al-Baghdadi Dipasrakan kepada Gusabil Dari Gusabil ke Abi Amai Dititipkan Kemudian diserahkan ke saya Dan tadi malam Saya bawa zikir di Pendopo Apa barangnya? Barangnya berupa keris Tujuh eluk Yang disebut dengan Nogo Sos Kenapa hal yang begitu-begitu Sangat gampang? Maaf hadirin Kalau orang-orang yang mencari Wah tenaga Capek Tapi bagi jamaah zikir manakib Hal yang seperti itu sebenarnya sangat mudah Dan gak perlu seperti itu Pasti mereka akan datang nyamperin Saya pernah dulu cerita Kalau kita pulang aja Tiba-tiba ada pohon teng Ini bukan kuntilanak Tapi ini pohon menundukan Menunjukkan Menunjukkan tanda hormat kepada kita Karena kita baru selesai berzikir Jadi begitu ada teng Bukan-bukan kuntilanak Itulah pohon Menghargai kita Alhamdulillah Alhamdulillah Dan ke depan Sesuai dengan janji saya Saya tidak akan mau diundang oleh Jamaah Indramayu Karena saya dianggap Melarang imam-imam masuk ke Indramayu Monggo imam-imam yang lain Ke Indramayu Untuk berzikir bersama jamaah Saya cukup satu bulan dua kali Bersama Bupati Indramayu Alhamdulillah Monggo silahkan saya lepas Walaupun saya 12 tahun Membangun Indramayu Karena tujuan saya Bukan mencari kehebatan Bukan mencari ketenaran Tapi tujuan saya bagaimana Indramayu berzikir Dan cita-cita jamaah tercapai Saya bilang satu ketika Nanti kita akan bisa berzikir Di pendopo Indramayu Kemarin saya GR Waktu diundang Oleh Bupati Hari Kemis Saya dari Losarang Dibawa ke pendopo Begitu saya turun Bupatinya Sudah ngumpulin Seluruh kepala dinas Termasuk ketua DPC PDIP Dan istri Pak Ono Surono ya Yang di DPRD Pusat Yang menyalonkan gubernur Saya datang Karena Bupati Indramayu Kesaya salamannya Cium tangan dibolak-balik Tapi maaf Yang ada di sini Kalau terpaksa Saya enggak usah salaman Saya enggak butuh Saya enggak butuh Ya daripada terpaksa salaman Terus jadi orang monabit Mereka enggak usah Ya Ya dengan saya gitu aja Kan tadi Asolata Tanda anilfahsa Kalau sudah sholat Jangankan kebencian Sudon di sini Tidak boleh ada Kalau masih ada sudon Berarti sholatnya enggak beres Tinggal gitu aja Alhamdulillah Alhamdulillah Karena Bupatinya salaman Cium tangan dibolak-balik Maka seluruh kepala dinas pun Ikut cium tangan Dibolak-balik Padahal yang disalaminya Mantan polisi Goblong Mantap Luar biasa Alhamdulillah 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 Ya termasuk Kayak begini Ada Kang Ajok Loh ini Kalau 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 Morder Kalau Apa Pesen ya Saya minta di Shoting Misalnya Manggil tukang Shoting Berapa Sampai selesai 1 juta 100 juta 1 1 juta Sampai jadi videonya Udah di eduk Beres itu Tuh Kalau ngundang langsung 1 juta Nah ini Abah boleh enggak Saya Saya Shoting Tapi enggak Live streaming Buat saya Lemonggo 1 juta Gratis Kenapa Karena Chin Alhamdulillah 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 Dan mulai Bulan depan Kita akan Ngaji Bulanan Sesuai dengan Hari kelahirannya Ibu Bupati Indramayu Satu bulan Sekali Tempatnya Yang ada Tiang Gede-gede Apa itu Pendopo 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 Dan saya Minta doanya Kepada Jamaah Bupati Ingin memberikan Sesuatu Saya tidak Minta Bupati Mau memberikan Sesuatu Dan itu Sudah diungkapkan Baik Untuk kesejahteraan Jamaah Indramayu Dan imam-imam Indramayu Berapa besar Kalau tadi malam Saya hitung-hitung Untuk kesejahteraan Indramayu Dan Jamaah Indramayu Tidak kurang dari 3 miliar Masuk imam Ke Indramayu Kalau bisa Seperti Jangan meraih Jangan meraup Ngambil uang Di Indramayu Tapi Tanamkan uang Di Indramayu Baru kita bisa Dapat uang yang besar Alhamdulillah Saya bilang Bu Dasar Nanti Imam-imam Indramayu Semuanya Pakai Fortuner Lalu Apa Pondok Pesan Dan Al-Bahdiri Kebahagian Kebahagian Saya ngobrol Sampai subuh Untuk Pondok Pesantin Al-Bahdiri Satu miliar Luar biasa Alhamdulillah Nah inilah hadirin Rahimah Ada keyakinan Kepada Allah Ada cinta Kalau tidak ada cinta Nggak mungkin ada keyakinan Kalau tidak ada cinta Tadi Kita sholat Mas sholat Tapi sholatnya Berhadap pahala Dan surga Betul Betul Kalau masih itu Yang terjadi Boleh Ya boleh Nggak apa-apa Nggak apa-apa Ong siapa sih yang Nggak pengen ke surga Ong saya Nggak pengen Cuma ibadah mana Yang bisa kita andalkan Untuk kita bisa masuk surga Betul Namun Allah menyelamatkan kita Melalui guru Mursid kita Yang penting Mari kita ngabdikan diri terus Kepada guru Mursid Termasuk Yang hari Selasa Besok Mau ikutan Ngabdi Munggu Saya Saya sekarang Ngajaknya Nggak mau main Paksa Nanti ada Laporan lagi Ke Abah Junedi Yang mau ikut bantu Silahkan Kagak Saya tidak akan Pernah minta Tapi saya tetap Akan gabdikan diri Kepada guru Mursid Karena apa Goblog kita Setelah diselamatkan oleh Abah Junedi Tapi ke Abah Junedi Hare-hare Kalau bahasa Sunda Apa kalau bahasa Indramayu Mopohok Ya bahasa Sunda Melupakan Guru kita Yang kita cintai Tapi rumput di pondok tinggi Ngajak Guru kita Yang kita cintai Muridnya Santri yang dipondok Nggak makan Diam semua Mana bukti cintamu Wahai Jemaah Ayo Tadi Abihawir kenceng Saya juga kenceng Ini bukti Kalau sholatmu bener Maka perhatikan gurumu Itu baru sholatnya bener Ayo Oh ngaku sholat bener Gurunya dibiarkan Kurang ajar namanya Alhamdulillah Alhamdulillah Bahasa Alhamdulillah Muhammad Hidup 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 Berbiasa Berbiasa Udah deh Tambah dalam Tambah puyeng nanti Mendingan nyanyi aja ya Lagu turunin bawon Hidup Ceriti cerita Alhamdulillah itu Tadi pagi Siapa yang ngelemparin tanah yang bulat-bulat itu Yang ke Yang jebol Alhamdulillah Alhamdulillah Tadi udah mulai surut ya Udah surut Nah inilah hadirin Rahimahkumullah Saya ingin ngajak kepada jamaah Bahwa Abah Judain itu adalah guru mursid Guru mursid Mursid itu adalah wali Allah Tapi tidak semua wali mursid Setiap mursid adalah walinya Dan betapa berat kita kalau mengikuti wali yang masih jeneng yang masih hidup Karena apa kita harus isi koma seperti ini Betul Dan jangan pernah mengatakan kalau harus tiap malam saya ngaji saya tidak mampu Hei Allah itu tidak kurang ajar Allah itu maha baik Semakin kita mengejar Allah Maka semakin akan dicukupi oleh Allah Jangan salah ngomong Alhamdulillah Alhamdulillah Terus ini Alhamdulillah Jadi nanti di Indra Mayu mau ada tepuk tangan yang baru Saya sudah minta izin ke Bupati Kan sekarang itu Indra Mayu bermartabat Bersih Eh apa ya lupa saya Pokoknya itulah Jadi kalau saya bilang Indra Mayu bermartabat Sama kayak prok-prok-prok-prok-prok Luar biasa Luar biasa Kita coba deh Indra Mayu bermartabat Luar biasa Luar biasa Itu Mantap Sekali lagi Indra Mayu bermartabat Luar biasa Luar biasa Alhamdulillah Iya saya juga terima kasih kepada Siapa Mas Yanto Siapa ada datang gak dari Indra Mayu Saya belum Saya belum kenal orangnya Saya belum pernah ketemu Dan baru tahu namanya Itu pun tahu katanya tadi ada yang namanya Pak Yanto kalau gak salah ya Itu ngirim uang 1 juta transfer ke rekening Belum kenal ya sudah ngirim uang Luar biasa Nah ini udah kenal lama kagak ngirim-ngirim duit Enggak ada yang dikirim Belum kenal saya Belum pernah ketemu Tahu-tahu ini Ini ya dari mana Ini ini Oh iya Sampaikan salam saya Terima kasih Oh Pak Dudi Bukannya Dudi ya Pak Dudi Kan belum kenal lah nama saya Belum Belum Ada gak Datang gak Mana Oh ini Makasih Pak Dudi Oh ini ada orang Tepuk tangan buat Pak Dudi Lagi kalau baru kenal aja Udah berani sodakonya Sejuta kan dasar Semakin besar kita punya keinginan Dan semakin besar sodakoh Allajina jahadu fina lanah dianaum subulana Pasti akan dibuka jalan oleh Allah Untuk mencapai keinginan ini Pasti Karena itu ayat Al-Quran Jangan ini proyeknya Misalnya kita punya keinginan nilainya 1 miliar Sodakonya 100 ribu Ya Tapi ya gak apa-apa Kalau sodakonya 100 ribu Berarti keinginannya tidak mungkin tercapai Kan Allah tuh begitu Yang namanya Intan Surullah Yan Surukum Jangan ini pengen jadi lurah Nanti dikira saya mau minta Minta duit lagi sama calon lurah Cekampek Barat ini Dan saya juga minta doa untuk calon-calon lurah Cekampek Barat Khususnya yang sudah bermujahadah Artinya mujahid yang sudah berkorban Ikut membantu Memberikan bantuan untuk pengajian ini Yakin saya Dimana Intan Surullah Yan Surukum Bersodakoh untuk kemamuran agama Allah Pasti jadi lurah Amin Saya nggak usah nggak usah ini Nggak usah ngomong Pokoknya Cekampek Barat itu cuma satu Cekampek Barat ada berapa Ya satu Om saya tinggal di Cekampek Barat kok Ini Cekampek Barat cuma satu Nggak ada dua tiga empat nggak ada Cuma satu Alhamdulillah Alhamdulillah Hidup Caman Hakim Dan untuk malam minggu besok Itu di pondok pesantin al-Baghdadi mulai pengajian Tepuk tangan semuanya Perhatikan protokoler kesehatan Pakai masker Jaga jarak Cuci Udahlah pake aja masker Gak apa-apa Cuma begitu di lapangan Ya buka Masa di depan Allah Pakai masker begini Ya Karena apa Covid-19 itu Bukti bahwa Allah Al-Latif Sangat-sangat lembut Allah itu sangat Lembut Maha lembut Maka diciptakanlah Makhluk yang sangat lembut juga Covid-19 itu Kalau nggak salah Kalau diperbesar 1.500 kali Baru nampak Kayak titik Makanya sebenarnya Pikir-pikir Pakai masker juga tembus itu Betul Yang nggak bisa menembus adalah maskernya Hijaban Mas Turo Alhamdulillah Dan saya Mumpung inget Kenapa pengajian di Pendopo Tidak malam Jumat Karena kemarin Malam Jumat Kemarin tuh Malam Jumat pun Saya karena disana Diminta pembersihan juga Sekaligus Nyapu-nyapu lah Di Pendopo Malam Jumat Saya udah punya Jadwal Malam Jumat pun itu Di Purwasari Di Dukuh Itu tadi Yang pakai batik Dia nggak ngomong Tapi hatinya Sebenarnya marah Main tinggalin Kagak Yang jelas Di hari kelahiran Indra Bupati Bukan malam Jumat Ada hari lain Nanti Jadi Insyaallah Kedepan Kita setiap sebulan Sekali akan silaturahmi Dengan para pejabat Pemda Tingkat 2 Kabupaten Indra Mayu Dan semoga Dengan terjadinya Seperti ini Apa yang dicetak-citakan Oleh kita bersama Yaitu Indra Mayu Berzikir Menjadi Indra Mayu Bermartabat Akan dibuktikan Dalam pemerintahan Ibu Bupati Nina Agustina Binti Dayi Bahtia Alhamdulillah Alhamdulillah Tenang Yang pengen Proyek-proyek Tenang aja Sabar dulu Alhamdulillah 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 Gara-gara Bupatinya Manggil Om Ke saya Jam aja Dimanggil Om Yuga Enak juga Kata Bupati Om Cuma Inces Tahu Inces Tahu Tahu Itu Kalau yang Di TV Itu Yang Seharini Ibu Bupati Itu Kalau ke saya Enggak ada Formilnya Malah Manja Gitu Loh Maksudnya Manja Ya Bupati Ke saya Manja Kan Bingung Saya Iya Tapi Itulah Yang Namanya Cini Bukan Saya Selingkuh Sama Bupati Karena Kecintaan Yang Allah Pertemukan Di Kemudian Hari Dulu Kelas Dua Kelas Tiga Kelas Empat Sampai Kelas Lima SD Nina Agustina Saya Yang Gendong Saya Ngasuh Sekarang Ketemu Lagi Di Ramayu Jadi Bupati Alhamdulillah Pasti Menang Karena Obat Seribu Doa Adalah Bermanfaat Untuk Semua Umat Betul Dan Semoga Siapapun Yang Menkonsumsi Obat Seribu Doa Diangkat Penyakit Menyakit D Nope Ora D Siapapun